Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di episode tolire berikutnya Setelah sebelumnya kita membahas tentang akutansi hibah langsung bentuk uang Sekarang kita membahas akutansi hibah langsung yang bentuk barang dan jasa Prosedurnya agak sedikit berbeda dengan hibah uang Kalau hibah uang kan 3 R1P Sekarang kalau untuk hibah barang yang pertama adalah penandatanganan BAST Jadi kalau hibah barang itu harus ada BASTnya Tidak bisa suatu saat kan terima barang hibah hanya terima saja Tidak boleh harus ada BASTnya BAST ini ada naskah perjanjian hibahnya Lebih bagus lagi kalau ada naskah perjanjian hibah barangnya Tapi kalau pun seandainya tidak ada yang wajib ada BAST adalah BAST Misalkan ada suatu instansi yang memang sering terima hibah barang Sering banget ini ya Misalkan rumah sakit gitu kan sering terima hibah barang Atau siapalah pokoknya yang sering terima hibah barang Dan barang itu kecil-kecil BASTnya itu dibukin saja dulu Formatnya BAST dari cetak BAST itu kan intinya adalah Pemberinya siapa, penerimanya apa, bentuknya apa, tanda tangan Dibikin saja Ada nilainya apa? Sama nilainya, betul Sama nilai barangnya Karena kalau tidak ada nilai barangnya Nanti pada saat kita mau memasukkan ke lapangan keuangan Maka kita harus melakukan penilaian dulu Tapi kalau sudah ada nilainya di dalam BAST tersebut Maka tidak perlu melakukan penilaian Nah kalau sudah tercetak Dokumen berita acara serat terima hibah barangnya Jadi kalau ada orang yang mau menyerahkan hibah barang Tinggal langsung isi saja Nama Pihak keduanya kalau sudah tercetak Ya kitanya siapa gitu kan Tinggal nama barangnya Kalau misalnya lebih terlampir Nah dia ada lampirannya Jadi supaya gampang Bahkan kemarin ada muncul surat Khusus untuk dalam rangka COVID Lebih dipermudah lagi Jadi kalau ada orang yang mau menghibahkan Kayak kemarin kan banyaknya mau menghibahkan apa Alat-alat APD gitu kan Terus apa, masker dan sebagainya Nah itu bahkan Tapi khusus COVID ya Itu boleh hanya surat pernyataan Telah menerima hibah dari Satker Jadi yang tertentangan kan cuma satu Satker Kalau BST itu kan tertentangan dua ya kan Dua pihak ini bahkan hanya satu saja bisa gitu Tapi ini khusus untuk yang COVID kemarin gitu ya Kalau yang bukan COVID ya minimal ada BST Oke Misalnya ambulans Nah disini tadi Kalau seandainya di dalam BST nya sudah menyebut ambulansnya harganya misalnya 500 juta harganya Maka langsung saja dicatat dengan nilai 500 juta Tapi kalau konten yang atas tidak ada di dalam BST nya Maka kasatnya harus melakukan penilaian harga ambulans tersebut Nah cara menilainya gimana Ya itu bertanya kepada yang ahlinya Jadi jangan menilai sendiri Jadi misalkan kayak ambulans Kalau ambulans itu berarti misalkan nanya ke Ke mana ya Ke dinas perhubungan Atau kantor perhubungan Kalau misalkan yang dapat tiba itu dari alat-alat kesehatan misalnya Ya nanyanya ke kementerian kesehatan gitu Jadi bertanya Kalaupun resmi surat dapat jawaban Nah itulah berarti sebagai nilai wajarnya Misalnya yang gak pemburu sudah ada Kasih nilai harganya 500 juta Kalau seandainya luar negeri gimana pak Ya dikonversi ke rupiah gitu ya Di BST nya misalnya harganya 10 ribu dolar ya dikonversi ke rupiah Nah karena kita mengandung akrual Maka ini harus kita input di aplikasi Simak Ya kan ya Input di Simak Input di Simak Menunya apa? Perolehan Tapi perolehannya Kalau kita beli Menunya perolehan pembelian Nah karena hibah Menunya Jadi Menunya perolehan Hibah-perolehan ada Pembelian Terus disini ada Hibah Nah jadi menunya pakai menu hibah Perolehan hibah ya Perolehan hibah Perolehan Hibah Nah pada saat di input Oleh Satgar di Simak Jurnal otomatisnya yang Muncul apa? Dari aplikasi Simak Aset Tetap Jurnalnya Debitnya Perlatan dan mesin ya Pernahkan PM aja ya Perlatan dan mesin Kreditnya PM belum register PM belum di register Kalau ini sama Pembelian sama hibah Jurnal otomatisnya sama-sama PM pada PM belum di register PM belum di register Dengan nilainya 500 juta Oke Kemudian Di aplikasi Saibahnya Melakukan Jurnal Untuk menghilangkan Belum di registernya Langsung Saibah Atau menunggu Pengesan KPPN dulu Saibahnya Maksudnya gak Pengesan KPPN dulu Procedornya Kan nanti register Terus ada pencetakan kibah Untuk barang jasanya Berlalu di jurnal ya? PPHL, SBJS ke KPPN Bukan setelah itu Berlalu Jurnal Jurnalnya ya? Iya Atau gimana? Atau Itu muncul setelah Ini ya Apa? Jurnal baliknya yang otomatis kali ya? Yang setelah KPPN ya? Gak ada Gak ada jurnal balik Ini Ini manual Harus manual Yang otomatis itu Yang setelah Sudah di KPPN kali ya? Seingat saya sih Sekarang Jurnalnya Ada yang otomatis juga setelah itu? Ada Tapi Ini dulu Maksudnya Ini dulu manual dulu ya? Ada manualnya Saibanya Saibanya jurnal manual Nah tapi apakah jurnal manual itu dilakukan sekarang pada saat BST Iya Atau pada saat terbit MPHL BJS Rasanya sekarang Sekarang ya? Iya Jadi kita ada BST Jadi kita ada BST Jadi di Saibanya melakukan jurnal manual Saibah Jurnal manual Ini sebelumnya sudah harus dapat register Pak ya? Kalau dutupannya Register dulu ya? Iya ada register dulu Baru Baru pencatatan hibat bentuk warang jasa Pengajuan MPHL ke KPPN Oh iya Kalian itu iya Jadi Saibah jurnal manual Debitnya adalah PM belum direkisir ya? Bada Utang Ya Kreditnya Tiba langsung Utang Tiba langsung Yang belum disahkan Yang belum di Disahkan Disahkan ya 500 Nah ini berarti Ini akunnya kepala 2 ya? Bukan kepala 3 Artinya ada di neraca Ini neraca Jadi Pertama kan Artinya ini nanti langsung dihilangkan kan ya? Deput ke ini Ini kan langsung dihilangkan ya? Sehingga nanti yang muncul di neraca Disini ada PM PM Sebesar 500 juta Kemudian disini ada utang 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 sebesar 500 juta Nah ini di neraca Oke Nah kemudian ada prosedur berikutnya Yang itu Yang kedua adalah Membuat register ya Register hibah Register hibah Ada ya Entah kemana Bisa ke Kandil Bisa ke DGPPR Lihat Kalau dari luar negeri Mau gak mau ke DGPPR Kalau di luar negeri ke Kandil Strategit register hibah Berikutnya adalah Strategit register hibah Yang ketiga adalah DTNHL Pernyataan telah menerima hibah langsung Nah iya bener ya Oke Setelah ada DST Ada register hibah Ada SPM Baru yang melakukan Pengesahan 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 Yang keempat Pengesahan ke KPPN Menggunakan dokumen yang namanya MPHL BJS Memo Pencatatan Dibah langsung Berpabaran Jasa dan Surat berharga Emang pernah terima Surat berharga kah kita Jawabannya Pernah Ya tapi Jarang sekali Tapi pernah Nah MPHL BJS itu kan Sama ya Intinya kiri kanan Ya kan Kiri kanan Oke Yang kiri ini adalah Kalau yang uang Kiri itu kan Belanja Nah kalau yang MPHL BJS Kirinya itu bukan belanja Tapi Aset Atau jasa Karena Yang baru pendapatan Kenapa? Surat berharga ini Iya Gak ada ya Untuk yang pendapatan Sudah pasti pakai akun 43 kan 43 ya Akun 43 Nanti tinggal lihat Dalam negeri Atau luar negeri Barang Biasa itu Beda-beda akunnya Ini Ini 5 juta ya Nah Ingat disini pendapatan Nanti kode satkarnya Adalah 99.02 Yaitu DCBPR Kementerian Keuangan Bun 9902 Selaku Apa namanya Berolah Sisi kirinya apa? Akun apa? Akun aset Akun asetnya Iya kan? Kenapa? Karena kalau jubah barang itu tidak masuk di LRA Jadi walaupun ada ini Ada dokumen pengesahan MPHR DJS Tapi ini adalah Gak tahu satu-satunya Atau siapata yang lain Ini adalah dokumen yang tidak Memperahami Kanan nilai-nilai di LRA ini Enggak Jadi disini akunnya akun aset Kalau disini kan Perataan dari mesin Berarti akun kepala satu Satu berapa ya Satu tiga ya Satu tiga juga ada kayaknya Satu tiga Satu tiga dua Kali ya Satu tiga dua Satu 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 Misalnya Ini kita sudah bilang Misalnya ini Nilainya sama-sama Lima ratus Juta Oke nanti Yurnal Otomatisnya Setelah ini di input Adalah Debitnya Ciba Langsung yang lu pisahkan Debitnya adalah Ini Dalam rangka Menghapuskan ini Utang hibah langsung Yang belum disesakan Jadi ini Utang ya Akun kepala dua ya Utang hibah langsung Yang Belum Misakan Kreditnya apa Pengesahan hibah langsung Akun kepala tiga Ini dua Akunnya berapa ini Utang hibah langsung yang belum disesakan Biar ini Biar ini aja Dua satu Lapan Dua satu Satu Dua satu Satu Ya kan ya Terus Kreditnya adalah Pake kata-kata hibah langsung Hibah langsung Yang belum disesakan Hibah langsung yang belum disesakan Hibah langsung yang belum disesakan Ini gak ada kata-kata hibah langsung Tapi ini adalah akun hutang Akun kepala dua Oke Kemudian kreditnya adalah Pengesahan hibah langsung Nah ini akun kepala Tiga 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 Pengesahan hibah langsung Tiga berapa Tiga 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 Pengesahan hibah langsung Sehingga nanti disini artinya apa Hibah langsung yang belum disesakan Ini menjadi hilangkan Hilang Yang muncul tinggal pengesahan hibah langsung Sehingga disini nanti Dineraca hutangnya nih hilang Kemudian muncul di LPE Yaitu pengesahan hibah langsung Habis ini Tidak pakai pengesahan hibah langsung aja Hibah langsung Dengan nilai 500 Juta Nah Jadi Kalau kita lihat dari Runtut-runtutan ini Artinya kalau hibah langsung itu Di laporan keuangan itu hanya mempengaruhi neraca Yaitu Pratera mesin dan kreditnya adalah hibah langsung Sebesar 500 juta Nanti di BUN Di BUN gitu kan BUN BA 999.02 Pada saat terima Pada saat pengesahan MPHL BDS ini Jurnal otomatis yang muncul di BUN adalah Debitnya apa? Hibah langsung ya Hibah langsung Kreditnya adalah Pendapatan Pendapatan Dibah Yang akun kepala 43XX ini Ini Akun inilah yang nanti akan masuk di Di BUN BA 9902 Nanti Kita pasti akan ada Kalau Apa Tapi ini kan Sama-sama produk Spun ya Harusnya sih Nggak selisih ya Nanti antara Hibah langsung yang di Satger dengan Hibah langsung yang di BUN Ini harusnya saling Mengiadakan Sehingga kalau secara Kalau secara Satger Transaksi hibah barat itu Netonya adalah Aset pada Ekuitas Di BUN Bun Utang Eh Bun Hibah Jurnalnya adalah Ekuitas pada Pendapatan Di LKPP Nanti setelah KL dengan Bun dijadikan Satu Jurnalnya tinggal PM pada Pendapatan Hibah Dan ini tidak Melibatkan LRA sama sekali Oke Nah Jadi kalau nanti Misalnya gitu ya Misalnya ada yang Pada saat kita Melakukan Penalapan Ternyata ada yang Aneh-aneh Nah misalnya Biasanya Ini itu apa Biasanya ini Ini Nah ini Lupa Ininya lupa Nggak dilakukan Manual ya Yang jurnal manual Di Saibahnya Ini lupa Nggak dilakukan Dimana Di simaknya Di input Saibahnya Nggak melakukan Kemudian Nggak melakukan SP2 Nah ini Kalau yang terjadi Seperti ini Hasilnya apa Input di simak Maka muncullah PM 500 juta Kemudian Utang Utang ya Get it Sorry PM belum Diregister Muncul PM belum Direct Muncul Sebesar Minus 500 juta Kemudian Ini tidak dilakukan Kemudian Langsung MPHLGJS Jurnalnya Adalah Ini kan Utang Yang belum Disahkan Pada ini Jadi Utang Yang muncul Di sisi Debet Utang Di sisi Debet Berarti Minus Minus kan Minus 500 juta Kemudian Pengesan Hibah langsung Muncul Sebesar 500 juta Penilainya Positif Nah ini Yang terjadi Nah kalau Muncul Seperti ini Ada PM PM belum Diregister Utang Jadi ternyata PM belum Diregister Penyebabnya Bisa juga Gara-gara Ada hibah langsung Yang lupa Ngejurnal ini Tambah satu lagi Penyebab Belum Diregister Solusinya apa Kalau ini Solusinya tinggal Input Input Jurnal Manual Saibah Kalau misalnya Tidak disimulasikan Saja Jika ternyata Tidak input Di SIMAT Tapi ada MPR DJS Nah nanti Apa hasilnya Ini input Ini tidak ada Tidak ada Hanya ada ini Munculnya kan Malah cuma Utang Pada pengesah Hibah langsung Asetnya Tidak muncul Di SIMAT Nginputnya Bukan menu Pelolehan Hibah Pelolehan Lainnya Jurnalnya PM pada Pelolehan Aset Lainnya Nanti hasilnya Seperti apa Bisa dibayangkan Sendiri Disimulasikan Saja Kalau ternyata Menunya Salah Lekamnya lewat Pelolehan Pembelian Kan sama Bentukannya Bentukannya Kalau ternyata Lekamnya lewat Menu Pembelian Biasa Hasilnya Sama Namun Ada namunnya Namun nanti Untuk Laporan Managerialnya Yaitu laporan Apa namanya BMNnya Menjadi salah Kenapa Kenapa Karena Nanti Di aplikasi Simak Kalau bukan Bisa dicetak Laporan Barang-barang Yang diperoleh Dari Hibah Nah ini Apabila Ini dulu Dicatatnya Pake menu Perolehannya Pembelian Maka dia Akan dianggap Abdulas ini Dipoleh Dari Pembelian Kalau secara Akuntansinya Laporan keuangannya Tetap benar Tetapi Laporan Managerialnya Jadi Salah Jadi Kita kan nanti Jangan hanya Melihat Dari satu sisi Dari satu sisi Oh yang penting Kan Laporannya sama Hasilnya Tapi kan Laporan managerialnya Jadi kacau Gitu kan Jadi Ini adalah Kalau Hibahnya Dalam bentuk Barang Gimana Kalau Hibahnya Dalam bentuk Jasa Misalnya Kita dapat Terima Hibah Jasa Yaitu Jasa pelatihan Jadi misalnya Karena kita ini Ada COVID Terus tiba-tiba Ada dari Swasta Atau dari luar negeri Melatih Misalkan Tenaga kesehatan kita Dalam menangani Pasien yang Berkena COVID Nah itu Untuk penelenggaraan Pelatihannya Termasuk honor Dan sebagainya Ternyata Dibiayai oleh Pihak ketiga tersebut Nah maka Kita akan mencatat Sebagai Tiba dalam bentuk Jasa Nah Pertama Tetap sama Kalau ada BIST Ini susah Terserang Jasa itu Susah Karena pertama Satu BIST Dan di BIST ini Harus menyebutkan juga Nilai rupiahnya Kenapa? Karena kalau Tidak ada nilai rupiahnya Beda dengan barang Kalau barang Kalau tidak ada nilai rupiahnya Kita cukup melakukan Penilaian sendiri Sertanya ke ahli Tapi ya Tapi kalau jasa Tidak ada Pintu untuk Melakukan Penilaian Jadi begitu Di BIST-nya ini Tidak ada Nilai rupiahnya Misalkan jasa Berapa dia Sewa hotelnya Berapa dia Bayar Honor Apa Narasumbernya Dan sebagainya Akomendasi Konsumsinya Maka Tidak bisa Diteruskan Proses Mekanisme Pengesan Hibah Jasanya Terus gimana? Enak dong Terus Kojiban KL Adalah Mengungkapkan Ini semua Di dalam Calek Catatan Atas laporan Keuangan Jadi di calek Itu tidak ada rupiahnya Nilai rupiahnya Tidak ada Jadi hanya Dicatakan bahwa Kami menerima Hibah langsung Berupa jasa Yaitu Misalnya pengadaan Pelatihan Ini Dari siapa Pada tanggal Kapan Kalau banyak Jadi di calek Ditulis Kalau banyak Ya lapiran Tapi kalau Cuma sedikit Di situ Di calek Di batang Tunggu calek Kalaupun Tidak ada yang tahu Jadi Hibah langsung Itu memang Semuanya kejujuran Jadi Jangankan yang jasa Yang barengpun Kalau kamu jujur Yang akan tahu Juga Uang pun sama Hibah itu Nah Cuma Bpk Itu Dan Aparat Pemeriksa Entah Apip Entah Eksternal Itu Biasanya Sudah tahu Siapa Saja Yang Suka Ngasih Hibah Jadi Misalnya Misalnya Kita Misalnya Di Kementerian Kesehatan Itu Sudah tahu Itu Tiap Tahun WHO Akan Memberi Hibah Ke Kementerian Kesehatan RI Nah Itu Biasanya Nanti Akan Minta Konfirmasi Kesana Ke WHO WHO Anda Ngasih Hibah Ke Kementerian Kesehatan Apa Aja Nah Itu Hibah Langsung Dari WHO Iya Hibah Langsung Ke Kementerian Kesehatan Misalnya Jadi Saya Pikir Hibah Langsung Hanya Ada Di Dalam Negeri Luar Negeri Jadi Lama-lama Kita Hapal Siapa Siapa Saja Yang Suka Ngasih Hibah Nah Itu Konfirmasi Kita Anda Ngasih Hibah Ke Siapa BUMN Misalkan Kebetulan Kita Nggak Meniksa BUMN Kalau Misalkan BPK Itu Misalkan BPK Meniksa PEMDA Disitu Kan Memberikan Hibah Sebesar Sekian Ke Siapa Nah Di Satunya Sudah Melakukan Prosedur Hibah Tapi Seperti Itu Tidak Betul Betul Maksimal Bisa Tahu Ini Akan Rampat Kalau Pihak Yang Menerima Tidak Tahu Nilainya Tapi Yang Pihak Pemberikan Tahu Nilainya Itu Minimal Harus Ada Dicalak Terus Nanti Dijelaskan Kenapa Dicalak Karena Si Pembeli Tidak Bersedia Menjelaskan Memberikan Nilai Rupiah Khususus Yang Jasa Kalau Yang Barang Harus Dilakukan Penilaian Tapi Nggak Desebut Berarti Nilainya Nggak Nggak Desebut Dicatat Desebut Jasa Yang Terima Seperti Apa Tapi Tidak Dicatat Karena Pembeli Diner Rupiah Harus Masuk Jadi Misalnya Apa Namanya Pelatihan Ya Pelatihan 522 Sekian Sekian Oke Input Disimak Wah Enggak lah Kan Jasa Tidak 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 Ini Dibatukannya Sama Ya Di Saiba Apakah Melakukan Jurnal Manual Melakukan Jawabannya Adalah Melakukan Yang Pasti Akun Lawannya Sama Ya Hutang Hibar Langsung Yang Belum Disahkan Dibat Langsung Yang Belum Disahkan Disahkan Akun 218211 Oke Dibatnya Apa Beban Dibatnya Adalah Tadi Beban Ini Pelatihan Tadi Apa Misalkan Kita Pakai Beban Jasa Misalnya Yang Pasti Akun 52 Ya Misalnya 52 XX Bisa Satu Akun Bisa Dua Akun Bisa Tiga Akun Ya Disesuaikan Dengan Ininya Ya Kan Kita Bisa Satu Akun Bisa Banyak Akun Kemudian Register Hibar SPT MHR Ya Lepas Kayaknya Iya Iya Juga Ini Gak Pakai Ngubah Ini Ngubah Jipau Udah Diel Ya Enggak Ini Gak Gak Pakai Ngubah Nipah Kan Memang Kita Gak Terima Uang Ya Kan Pengesahan KPN MPR BJS Juga Oh Kalau Yang SPT MHR Tetep Tetep Ya Tetep SPT MHR Tetep Pengesahan KPPN Menggunakan Sama MPH LBJS Nah Pengesahannya Kanannya 43 XXX Nya Disesuaikan Kemudian Debitnya Apa Debitnya Adalah Yang tadi Ini Akunnya 5 Berapa Ini Bisa 5 Dibun Ini Enggak Yang Di Sebelah Kirinya Yang Timun Ya Oh Ini Disesuaikan Oke Disesuaikan Kan Jasa Barang Dengan Jasa Itu Akunnya Entah Dijit Keberapanya Beda Tapi Depannya Masih 43 Nanti Jurnal Otomatis Nya Adalah Sama Ini Jurnal Otomatis Apa Saya Kasih Tau Jurnal Otomatis Sama Jadi Intinya Apa Oke Jangan Dulu Terus Artinya Nanti Lapan Kuangannya Jadi Apa Di sini Oke Nah Ini Artinya Apa Ini kan Hibah Yang Bermisakan Di kredit Di sini Depatkan Jadi Hilang ya Jadi Tinggalnya Ini adalah Beban Biasa Sama Pengesahan Hibah Langsung Jadi Di serangan Ini No Entry Nah Di sini Muncul DLO Ada Beban Dasa Beban Dasa 500 Juta DLO Ada Pengesahan Hibah Langsung Sebesar 500 Juta Jadi Kesimpulannya Adalah Untuk Akun Yang Sebelah Kiri Ini Sebetulnya Mau Diisi Apapun Yang Enggak Ngaruh Jurnalnya Tetap Hibah Langsung Yang Belum Disahkan Pada Pengesahan Hibah Langsung Enggak Ngaruh Sama Sekali Mau Disi Apapun Jurnal Manual Disa Hibah Oh Gitu Karena Yang Dari MPH BCS Jurnal Otomatis Adalah Debatenya Hibah Langsung Yang Belum Disahkan Pada Pengesahan Hibah Langsung Dan Ini Sudah Bakul Ini Mau Apapun Akun Ini Sebetulnya Gak Harus Nah Justru Yang Penting Adalah Akun Ini Yang Gak Boleh Salah Kenapa Walaupun Ini Sebenarnya Ada Yang Berpendapat Wah Ini Gak Dijaduk Oleh Satker Tapi Ini Akan Pengaruhnya Di Laporannya Bull Ya Kan Akun 6 digit Ini Gak Belum Sarang Sampai 6-6 Digit Karena Ini Akan Mempengaruhi Pencatatan Di Bull Akun Ini Akan Otomatis Tindak Kesini Semua Yang Pendapat Tadi Bain Sampai 6 Digit Yang Ini Yang Aplikasinya Sudah Dibikin Harus Balance Sebenarnya Komodisi Sebenarnya Gak Beles Sebenarnya Ngaruh Seperti Tapi Kalau Gak Beles Aplikasinya Nolak Jadi Ini Adalah Yang Hibah Untuk Jasa Berarti Ini Kalau Jasa Ini Berarti Yang Ini Hapus Nah Jadi Hanya Ada Pada Saat BST Hanya Saibah Dan Waktu Pengesahan Cuma Ada Ini Kalau Ini Di Lupa Di Jurnal Berarti Hasil Hanya Ada Utang Sama Pengesahan Hibah Langsung Yang Muncul Kalau Misalkan Hanya Ini Tidak Tidak Melakukan MPH LBJS Ya Yang Muncul Hanya Berarti Biasa Pada Hibah Yang Belum Di Menelusurinya Dari Hutan Tidak 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 Bid Yang Suat Berharga Sama Seperti Yang Barang Input Disimak Gitu Kan Ya Suat Berharga Belum Ada Disimak Belum Ada Kode Barang Gak Ada Harusnya Nanti Ada Tapi Dulu Hibah Jasa Hibah Bener Tapi Dia Bukan Berkat Kasih Ya Ke satu Ya Harusnya Ke satu Ya Yang Surat Berharga Seperti Pul Wanual Udah Di Paling Nanti Tinggal Minta Tambahin Kode Aset Karena Kode Barang Suat Berharga Saya Gak Tadi Simak Itu Ada Atau Enggak Kalau Ada Bisa Kalau Enggak Bisa Itu Yang Bukan Bukan Terima kasih Atas Perhatiannya Sekian Topik Kali ini Semoga Berguna Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Wassalamualaikum